Kepolisian daerah Maluku menggelar upacara pengibaran bendera di tengah Teluk Ambon. Pengibaran bendera merah putih dilaksanakan polda Maluku bersama nelayan dan warga setempat. Upacara peringatan HUD ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ambon merupakan yang pertama kalinya digelar di Teluk Ambon. Menggunakan kapal dan perahu nelayan, serta berbaris menghadap ikon kota Ambon, yakni Jembatan Merah Putih selaku Inspektur Pacara Kapolda Maluku, Irjan Polisi Royke Lumowa juga menyampaikan pesan Kapolri Jendral Tito Karnavian pada seluruh personel kepolisian yang selalu mengenang dan mengamalkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, aparat kepolisian juga dituntut untuk menjunjung sinergitas dengan TNI dan masyarakat dalam mengawal keamanan serta pembangunan nasional. Pembedakan alam kebebasan yang ke-74 tahun ini kita nikmati. Kalau sebetulnya, kita bisa ikon sengat dan sampah.